Kita ke informasi kriminal, pencurian dua ponsel dan tas berisi uang puluhan juta rupiah di sebuah kios di Bekasi terekam kamera pengawas. Sementara itu CCTV juga merekam maksimaling menguras habis isi kotak amal di sebuah musola di Tangerang. Memanfaatkan kelengahan korban yang lupa mengunci rolling door, maling mencuri telpon seluler yang sedang dicas, serta tas berisi ponsel dan uang 9 juta rupiah. Pencurian di kios pemotongan stiker kendaraan Jalan Kodam, Cikarang, Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini terjadi Senin Subuh. Senin siang rekan korban menjelaskan, saat beraksi korban sedang terlelap tidur setelah bergadang hingga pukul 3 dini hari. Ia menduga pria itu mengetahui kondisi rolling door yang tidak terkunci. Korban melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Cikarang, Selatan. Sementara itu di wilayah larangan selatan Ciledug, kota Tanggerang, Banten, kamera pengawas merekam pencurian kotak amal di Musola. Saat beraksi, pencuri menggunakan sarung untuk menutupi wajahnya. Tak butuh waktu lama, pria yang membawa tas kecil ini langsung menjebol dan menguras isi kotak amal. Selasa siang, pengurus Musola menyebut, pencurian terjadi pada Senin sore setelah Jemaah menjalankan ibadah sholat asar. Kasus pencurian ini belum dilaporkan oleh pengurus ke polisi. CCTV merekam gerak-gerik mencurigakan yang dilakukan seorang pria di salah satu poli RSUD Dr. Yusof SK, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Ia terpantau mengambil sesuatu dari tas plastik milik pasien yang sedang berobat. Sementara itu, seorang wanita yang sempat menyadari ada yang hilang di tasnya, tidak berani menanyakan kepada pria yang tampak tenang tersebut. Aksinya yang terekam CCTV membuat petugas keamanan melaporkan pencurian ini kepada polisi. Dalam konferensi pers yang digelar oleh pihak reskrim, Polres Tarakan selasa sore terungkap. Pria itu juga mencuri ponsel di tempat hiburan malam. Ia mengaku hasil penjualan ponsel digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia Aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh dua pria di Sidoarjo, Jawa Timur berhasil digagalkan oleh seorang wanita sang pemilik motor. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, beberapa siswa SMK melaporkan oknum guru yang melakukan kekerasan terhadap sejumlah siswa. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Kamera pengawas milik warga desa Geluran Sidoarjo, Jawa Timur merekam detik-detik dua pria menggunakan motor mengendap-endap hendak mencuri spera motor. Saat berupaya menggasak spera motor, aksi pelaku diketahui korban. Korban pun langsung menarik spera motornya dari tangan pelaku. Warga yang sempat mendengar teriakan korban langsung mengejar pelaku yang berusaha melarikan diri. Menurut ketua RT, pada selasa siang, aksi pencurian motor yang terekam CCTV ini terjadi pada minggu malam. Beberapa siswa dari salah satu SMK swasta di Jelengsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selasa sore melaporkan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru ke sejumlah siswa. Raporan ini berawal dari sebuah rekaman video oknum guru menampar sejumlah siswa yang viral di media sosial pada 5 Oktober lalu. Guru tersebut menghukum para siswa yang bermain saat pelaksanaan sholat. Orang tua siswa menilai aksi itu dinilai tidak sesuai dengan pola pendidikan saat ini. Diketahui oknum guru dan beberapa siswa telah diperiksa oleh pihak posek Jelengsi, namun hingga kini belum ada keterangan terkait. Aksi jamret kalung yang dikenakan seorang anak berusia 6 tahun terjadi di perkampungan industri kecil penggilingan Cakung, Jakarta Timur, Senin malam. Aksi penjamretan terjadi saat korban asik bermain bersama temannya. Pelaku yang melintas menggunakan sepira motor langsung merampas kalung emas yang dikenakan korban dan melarikan diri ke jalan raya. Selasa pagi orang tua korban mengatakan saat itu tengah keretangan tamu dan baru mengetahui kejadian setelah anaknya berjarita. Penjabretan ini telah dilaporkan orang tua korban ke Polsek Cakung, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia